Zodiak Sagittarius bulan Oktober 2024 Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu, temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiak Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiak Sagittarius di bulan Oktober 2024 Nah seperti apa? Yang akan terjadi untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Sagittarius di bulan Oktober 2024 Yuk langsung saja Disimak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di depan teman-teman sudah ada Satu dari kartu tarot yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Langsung saja seperti apa yang muncul Dan seperti apa yang terjadi Di pohon yang pertama Di sini ada kartu yang memang menggambarkan Situasi-situasi yang terjadi Di dalam kondisi diri kamu Ada beberapa masalah? Iya betul Memang juga ada Beberapa kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang terjadi Di dalam posisi diri kamu Secara keseluruhan Memang terkadang juga ada beberapa Masalah-masalah yang terjadi Masalah-masalah yang luar biasa Karena memang dengan situasi yang terjadi Kamu juga berada dalam kondisi yang betul-betul Harus bisa untuk lebih bersyukur Dengan situasi-situasi yang terjadi Memang terkadang juga ada masalah ini Ada beberapa masalah-masalah yang lainnya Tapi saya rasa kamu pun juga akan Terus mendapatkan pencerahan-pencerahan Yang positif yang ada Di dalam diri kamu secara menyeluruh Kamu tidak perlu terlalu khawatir Tidak perlu terlalu takut Dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang terjadi Di dalam diri kamu Karena apa? Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Sagittarius Kamu juga sudah mulai bisa Untuk menyelesaikan Semua problematika yang ada dengan baik Di dalam usaha kamu Di dalam pekerjaan kamu Semuanya Bisa untuk kamu selesaikan dengan bagus Tapi memang kamu juga merasakan capek Merasakan lelah Di bulan Oktober 2024 Kenapa? Burnout itu betul-betul nyata Teman-teman yang memiliki Zodiak Sagittarius Kamu di bulan Oktober 2024 Jujur Kamu juga merasakan capek Merasakan lelah Dengan segala situasi yang ada Tetapi kamu pun juga masih bisa Mengupayakan Segala situasi yang ada dengan baik Tetapi memang kamu juga harus bisa Untuk lebih memahami juga Karena memang dengan bagaimanapun itu Kamu juga harus bisa untuk memiliki Keadaan yang dimana tahu Saatnya harus berhenti Dan kapan saatnya harus melanjutkan Apa yang seharusnya kamu lanjutkan Dalam posisi Usaha Ataupun di dalam posisi pekerjaan kamu Jadi ya nanti Situasinya itu Kamu tidak akan terlalu kewalahan Tetapi memang kalau kamu Semuanya Kamu Pikirkan jadi satu Ya nanti kamu akan bingung Nanti kamu akan kewalahan Dengan beberapa situasi-situasi yang muncul Sehingga itu nanti justru malah akan merugikan Bagi situasi yang ada Di dalam posisi kamu Secara keseluruhan Dan kemudian Dalam situasi yang terjadi Kamu pun juga dalam kondisi yang tidak boleh Ragu-ragu dalam ambil keputusan Karena ketika kamu masih terlalu Ragu-ragu Di dalam ambil keputusan Tentu juga nanti akan menimbulkan Beberapa keadaan yang kurang baik Yang ada Di dalam posisi diri kamu Jadi kamu juga harus bisa untuk lebih Mengerti Harus bisa untuk lebih Memahami dengan apa-apa saja yang ada Memahami dengan apa-apa saja yang terjadi Di dalam posisi diri kamu Keragu-raguan itu tidak boleh Terlalu dibiarkan secara berlebihan Kenapa? Ketika ada keragu-raguan yang terlalu dibiarkan Secara berlebihan Tentu Ini juga merupakan hal yang nantinya Juga akan bisa berdampak kurang baik Di dalam posisi diri kamu Dan kemudian Di posisi yang lainnya Kamu juga harus bersyukur Ada-ada saja Kemudahan-kemudahan yang kamu alami Memang juga kamu juga kadang merasakan Ada beberapa kesulitannya Dalam usaha kamu Dalam pekerjaan kamu Kamu juga merasakan Ada beberapa kesulitan-kesulitan yang terjadi Kesulitan inilah Kesulitan itulah Dan juga beberapa Kesulitan-kesulitan yang lainnya Tapi saya rasa kamu juga harus bisa Untuk lebih bersyukur Kenapa kamu harus bisa bersyukur? Karena memang dengan situasi yang kamu rasakan saat ini Semua kesulitan yang kamu hadapi Itu bisa tuntas Dan juga Bisa terselesaikan Dengan sebaik mungkin Jadi saya rasa ini juga merupakan hal positif Yang akan terus terjadi Di dalam posisi diri kamu saat ini Jadi kamu pun juga tidak usah terlalu khawatir Tidak usah terlalu cemas Dengan beberapa keadaan-keadaan yang muncul Karena semua juga masih berada Dalam kondisi yang aman Dan juga masih berada Dalam kondisi yang akan Baik-baik saja Sesuai dengan apa yang kamu inginkan Sesuai dengan apa yang kamu harapkan Pada posisi kehidupan kamu saat ini Dan kemudian Dalam situasi yang berikutnya Secara finansial Kamu pun juga tidak terlalu mengalami kendala Tidak terlalu Mengalami beberapa Permasalahan-permasalahan yang terjadi Sehingga dengan situasi yang muncul Dengan situasi yang terjadi Kamu pun juga masih akan bisa untuk bertemu Dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa Walaupun memang juga terkadang Ada masalah ini Masalah itu Dan juga beberapa Masalah-masalah yang lainnya secara finansial Tapi kamu pun juga masih bisa untuk terus merasakan Adanya hal-hal yang baik Dan juga bisa merasakan Adanya beberapa hal positif yang terjadi Di dalam diri kamu secara keseluruhan Jadi kamu pun juga tidak usah terlalu cemas Dengan beberapa situasi-situasi yang muncul Soal finansial Karena ya memang ada banyak pengeluaran Memang di minggu pertama Minggu kedua Bahkan sampai dengan pertengahan Di bulan Oktober 2024 Kamu pun juga akan merasakan Ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Tapi ya saya rasa walaupun memang Ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Tapi kamu pun juga harus selalu bisa untuk bersyukur Kenapa? Harus bersyukur karena situasinya Kamu bisa untuk lebih bertemu dengan situasi yang baik Dan juga bisa untuk lebih bertemu dengan beberapa situasi yang positif Sehingga dengan keadaan yang terjadi Tentu ini juga akan bisa menghadirkan beberapa hal positif Yang akan terus ada di dalam posisi kamu secara keseluruhan Jadi kamu juga tidak usah terlalu khawatir Tidak usah terlalu cemas Dengan beberapa situasi-situasi yang kamu rasakan saat ini Terkait dengan posisi rezeki Dan memang juga di posisi akhir Bulan Oktober 2024 Kamu juga akan bisa untuk merasakan Adanya beberapa keadaan-keadaan yang baik Memang kamu juga akan mendapatkan beberapa rezeki-rezeki nomplok Akan mendapatkan berbagai macam rezeki-rezeki yang tidak terduga Yang ada di dalam diri kamu Sehingga dengan adanya rezeki-rezeki nomplok Dengan adanya berbagai macam rezeki-rezeki yang tak terduga Tentu ini juga akan sangat menimbulkan Beberapa situasi-situasi yang ada di dalam posisi kamu secara keseluruhan Jadi kamu juga tidak usah terlalu cemas Dan juga tidak usah terlalu khawatir Dengan beberapa keadaan-keadaan yang muncul Karena ya biar bagaimanapun juga Kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur Dengan keadaan-keadaan yang baik Dan juga bersyukur dengan beberapa keadaan-keadaan yang positif Yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan Dan kemudian juga dalam situasi yang terjadi Kamu juga bisa untuk mendapatkan situasi yang cukup positif Terkait dengan apa yang kamu dapatkan Memang terkadang juga kamu mengalami kesulitan ini Kesulitan itu Tapi saya rasa kesulitan apapun itu Bisa untuk kamu selesaikan dengan sebaik mungkin Sehingga beberapa masalah itu bisa untuk kamu tuntaskan dengan cukup positif Terkait dengan situasi yang kamu rasakan Dan kemudian juga di posisi hubungan asmara Kamu juga cukup aman-aman saja Tidak perlu ada keadaan-keadaan yang harus dikhawatirkan Secara berlebihan Karena ya biar bagaimanapun Kamu masih bisa untuk merasakan Adanya hal baik dan juga masih bisa untuk merasakan Adanya beberapa hal positif yang terjadi Di dalam posisi kamu secara keseluruhan Jadi kamu juga tidak usah terlalu khawatir Dan juga tidak usah terlalu cemas dengan beberapa Situasi-situasi yang terjadi di dalam diri kamu secara menyeluruh Karena semua juga dalam kondisi yang baik Dan juga semua berada dalam kondisi yang positif Sesuai dengan apa yang kamu inginkan Dan bagi yang belum berumah tangga Terasa di bulan Oktober 2024 Masih oke-oke saja Memang ada beberapa kendala-kendala yang muncul Tapi semuanya bisa untuk kamu tuntaskan Dan juga bisa kamu selesaikan dengan sebaik mungkin Dan bagi yang single Saya rasa memang di bulan Oktober 2024 Tidak usah terlalu khawatir Dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang terjadi Karena semua perkara-perkara yang muncul Semua masalah-masalah yang kamu rasakan Itu pelahan-lahan Sudah mulai bisa untuk kamu tuntaskan Dan juga sudah mulai bisa untuk kamu selesaikan Secara keseluruhan Jadi saya rasa ini juga merupakan hal yang harus bisa untuk lebih disyukuri Terkait dengan beberapa situasi yang ada Di dalam diri kamu secara keseluruhan Jadi memang saya rasa ini juga merupakan hal yang harus disyukuri Bagi kamu yang masih single Dan kemudian juga jangan terlalu khawatir dengan nasib kamu Kenapa? Nasib kamu pun juga di bulan Oktober 2024 Juga masih akan terjadi beberapa hal baik Dan juga masih akan terjadi Beberapa hal yang positif Yang akan terus bermunculan Di dalam posisi kamu secara menyeluruh Jadi kamu juga tidak usah terlalu cemas Dan juga tidak usah terlalu khawatir Dengan keadaan-keadaan yang terjadi Karena semuanya pun juga masih dalam kondisi yang aman-aman saja Dalam keadaan yang baik-baik saja Sesuai dengan apa yang kamu inginkan Dan juga sesuai dengan apa yang terjadi Di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan Jadi kamu juga tidak usah terlalu cemas Dengan beberapa situasi-situasi yang ada Di dalam diri kamu secara keseluruhan Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya Kamu pun juga bisa untuk lebih bersyukur Dengan keadaan-keadaan yang baik yang terus terjadi Di dalam posisi diri kamu Sehingga dengan adanya hal baik yang muncul Tentu ini juga akan bisa untuk bertemu Dengan situasi yang luar biasa Dalam situasi teman-teman sakit arius Jadi kurang lebih seperti ini Sekian terima kasih Jaya Jaya Wicayanti Leput Dinepangastuti Jaya Hadidiningrat Rahayu 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 Sahagung Dumadi Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb